Beliau itu orangnya disiplinnya disiplin lemah lembut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah Sobat TKN News yang berbahagia Hari ini Alhamdulillah Kami tim TKN News sedang berada di kediaman Salah seorang tokoh sejarah dari Pontren Suryalaya Salah seorang wakil talqin Pangersa Abah Anom Pangersa Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Anwar Kita akan berbincang dengan beliau Kiprah perjuangan beliau bersama Pangersa Abah Anom Juga kita akan petik pelajaran bagaimana interaksi beliau dengan Pangersa Abah Sepuh Saya akan sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Pak Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kalau boleh tahu Pangersa sekarang usia berapa Pangersa Saya sudah 93 93 Berarti hidup masih di jaman Pangersa Abah Sepuh Masya Allah Masih kelihatan sehat juga Ya Allah Dulu ketika bertemu dengan Abah Sepuh itu usia berapa Pangersa Saya Sudah akan sampai ke 30-an 30-an Abah Sepuh wafat 1956 Pangersa lahir tahun 1993 itu 33 Berarti cukup lama Pangersa Betul Betul Cukup lama Dan Di Kegiatannya Bukan disini saja Oh Bukan cuma disini Iya Itu waktu Abah Sepuh disana Di sebelah Selatan Artinya Belum 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 ada Pondok Pusantren Suryalaya Belum ada lembaga Pondok Pusantren Suryalaya Iya Oke Baru 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 pondok saja Baru pondok Iya Jadi Abah Sepuh baru ngajar-ngajar taklim Iya Baru-baru Datang Didatangi dan datang Dulu Abah Sepuh cara dakwahnya gimana tuh Pangersa Iya Itu Kitabnya kitab Asli kitab Kitab kuning Kitab kuning Hmm Belum ada Terjemahan-terjemahan Hmm Datang ke masjid-masjid Iya Keliling gitu Pangersa Iya Hmm Dulu Pangersa Bersama dengan Abah Sepuh itu Ikut kemana aja tuh Pengajian tuh Jadi pengajiannya Pengajian muda Hmm Pengajian muda Iya pengajian muda Ikutnya itu ngaji di Dimana tempatnya Hmm Itu anak-anak muda banyak yang ikut Iya Oh Jadi Tapi Belum Belum orang yang Intern di dalamnya itu belum Masih umum Iya Karena kan Pangersa masih keluarga Iya Dengan Abah Sepuh Masya Allah Berarti sempat dulu di Timang-timang Iya Masih Digendong Digendong sama Abah Sepuh Allah Masa Allah Dulu bagaimana sih Pangersa Kasih sayang Abah Sepuh Itu sama cucu-cucunya Itu cucu juga Belum banyak itu Oh belum banyak Baru 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 Ya Adik-adik saya itu Belum ada itu Hmm Seperti Anak dari Paman Iya Dari saudara-saudara kita Belum banyak itu Hmm Baru Pak Nom Pak Nom itu Anaknya Abah Sepuh Abah Sepuh itu Orang yang Orangnya kayak gimana sih Abah Sepuh itu Orangnya Orang Sepat Apa Memberikan Nasihat-nasihat itu Hmm Jadi Tidak tertutup Terbuka Terbuka Senang memberi Iya Hmm Itu kegiatan Abah Sepuh Pada saat itu Kan udah Sudah usia Lanjut Waktu itu Itu masih aktif Masih Jadi malah Malah Tertama di selatan itu Hmm Nah sekarang Di Di utara Hmm Jadi dari selatan Pindah ke majelis-majelis Jelis Sampai ke utara Itu dakwah Tekien Iya Itu Sempat mendapat penolakan gak Itu pengirsa Iya Banyak yang Anti banyak Yang anti banyak Itu kan ada Bahasa Belanda juga tuh Pengirsa itu Itu Gimana itu Menghadapi Tantangan Belanda itu Kebetulan Pergaulannya Kurang itu Hmm Kalau pergaulan Dengan orang asing Itu kurang Oh Karena bahasa kali ya Kalau dengan orang-orang kita Kiai-kiai Dan juga Deket Banyak Jadi Abah Sepuh Waktu itu Punya teman-teman Kiai-kiai Para ulama-ulama Di daerah Tasik Betul Hmm Jadi Abah Sepuh Juga selain Mengkader Anak-anak muda Juga sering kumpul Sama Kiai-kiai Masya Allah Dan Mengaji kitab Iya Kitab Hmm Dulu Pangirsa Sempat ikut Ngaji itu ya Saya masih kecil Oh masih kecil ya Cuma sempat melihat Suasana Seperti itu ya Masya Allah Itu kan Tahun 1950 Kalau tidak salah Pangirsa Abah Anom Mulai diamanati Untuk memimpin Pesantren Surialaya Iya Itu ceritanya gimana itu Pangirsa Nah itu baru Kalau Abah Anom itu Sudah mulai disini Oh sudah mulai disini Hmm Sebelum pindah berarti ya Iya Sebelum pindahnya Abah Sepuh Tadinya di daerah selatan Iya Hmm Itu Abah Anom Tidak disana Hmm Jadi Abah Anom itu Memang khusus Di pesantren Iya Pesantren Sudah Di Lembaga pesantren Hmm Jadi kalau model Pendekatan dakwahnya Abah Sepuh itu Dari majlis ke majlis Keliling rumah ke rumah Cirebon Hmm Dakwah ke Cirebon Iya Cirebon Ciamis Ciamis Itu bersama dengan Para wakil Talkin Pada saat itu Iya Hmm Dan Gurunya juga Masih orang Cirebon Itu Apa Sepuh itu Oh Syaitolha masih hidup ya Iya Iya Syaitolha itu Kalau tidak salah Wafat tahun Seribu Sebilan ratus Tiga puluh lima Kalau tidak salah Nah itu Disana sudah pesantren Yang punya Syaitolha Iya Hmm Itu sering ngajak Anak cucu gak Pengersa ke Cirebon tuh Iya Oh diajak ke sana Masya Allah Pengersa pernah ketemu Bukan ketemu lagi Saya diajak Ke Syaitolha Iya Allah Masih asing Iya Iya Masih kecil juga Jadi kurang perhatian Iya Jadi cara mendidik Abah Sepuh itu Sama anak cucunya itu Dibawa Ikut ngaji ke gurunya Didoakan gitu ya Iya Masya Allah Ini Pengalaman cerita yang Belum kita dapat Dari mana-mana ini Betul Jadi masih Di mana-mana itu Masih Masih Mengakut Kalau Boleh tahu nih Panger Sa Panger Sa Abah Sepuh itu kan Mulai Memberikan tanggung jawab Kepemimpinan Kepada Panger Sa Abah Anom Itu Panger Sa Jen juga Ikutan Membangun Pondok Pesantren Itu Awal mulanya Seperti apa tuh Panger Sa Sudah ada Sekolah Bangun sekolah Iya Artinya Pelajarannya Juga Sudah pelajaran Ada umumnya Ada sekolahnya Ada agamanya Lebih lengkap Iya Yang Panger Sa Ambil Ambil nih Dari Panger Sa Abah Sepuh Sifat-sifat Apa sih Yang Bisa kita Petik Kalau berbicara itu Resmi Resmi Iya Berbicara Tidak Main-main Oke Kalau bicara selalu Resmi Resmi Formal Jadi orangnya Bisa dibilang Berwibawa Iya Serius Betul Galak Tidak Tidak Tapi disiplin 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 Dan bicaranya itu Teratur Bicaranya teratur Itu yang Panger Sa ingat Dari sosok Abah Sepuh Disiplin Bicaranya teratur Berwibawa Senang memberi Mengajar Berdakwah Walaupun usia Sudah lanjut Waktu itu Masya Allah Dan senang Mengkader Anak-anak muda Abah Sepuh Ini yang Tidak kita dapat Sejarah ini Masya Allah Kalau boleh tahu Nih Panger Sa Di masa Abah Anom Di masa Panger Sa Abah Anom Ini kan Panger Saanjen Ini banyak Ditugaskan Mulai dari USB Kemudian Bangun Pusatian Dan lain sebagainya Banyak lah Tugas itu Bagaimana sih Sosok Kepemimpinan Panger Sa Abah Anom Abah Anom itu Sudah Dines Dines Disiplin 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 Disiplinnya Kayak militer Enggak Itu Panger Saan Itu Namanya Guru Torekat Itu ya Sudah Dicipinnya Melebihi Ya Dengan Dengan saya juga Dines terus Suka Panger Saan suka ikut Abah Anom Kalau sosok Abah Anom Di mata Panger Saan Seperti apa Beliau itu Orangnya Disiplinnya Disiplin Lemah lembut Oh disiplin Lemah lembut Tegas Tapi lemah lembut Lemah lembut Ada pengalaman Menarik Tidak Dengan Panger Saan Abah Anom Bukan Menarik 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 Jadi Seolah-olah Eang 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 Ngemong Ya Abah Padahal itu Paman Paman Riadohnya Juga Dines Dines Panger Saan Banom Pimpinan Pesantren Pimpinan Tekien Juga Apa yang Panger Saan Ingat Dari Gaya Memimpin Panger Saan Banom Pertama Pada Dines Dines Ibadah itu Sangat Tegas Sangat Tegas Ibadah Dan Riadohnya Riadohnya Riadoh Seperti apa Itu Pengada Riadoh Dengan Kiyai-kiyai kuno Seperti apa Itu contohnya Contohnya Jadi Riadohnya Riadoh Sungguhan Tetapannya Sungguhan Sungguhan Oke Semuanya Disebut Dinas Panger Sa Pernah Mendapatkan Pesan Khusus Tidak Dari Panger Saan Banom Ya Dinesnya Dines Di dalam Waktu Sekolah Juga Dinas Waktu Riadoh Juga Dinas Dan Tidak Guru Itu Tidak Ada Tidak Ada yang Mubazir Kata-katanya Waktu Panger Sa Bersama Panger Sa Abah Anom Ada Doa Yang Suka Dikasih Abah Gak Itu Doa Itu Ya Namanya Juga Riadoh Kuno Doanya Kuno 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 Kalo Wakil Talkin Panger Sa Abah Sepuh Kaya Gimana Dulu Panger Sa Jamannya Panger Sa Ake Itu Seperti Anak Jadi Seperti Anak Dengan Bapak Oke Keluarga Jadi Tidak Jauh Tidak Jauh Selalu Dekat Panger Sa Kan Juga Temen Almarhum Gus Dur Kalo Boleh tau Dulu Waktu Gus Dur Ke Surialaya Gimana Ceritanya Itu Panger Sa Gus Dur Seperti Saudara Oh Masih Saudara Seperti Saudara Sering Kesini Iya Oh Ya Allah Sempet Minta Talkin Juga Ya Talkin Dan Sebagainya Itu Langsung Sama Abah Sama Abah Sama Abah Di Talkin Tidak Tidak Mendalami Tarekat Oh Gus Dur Ngaji Ke Abah Anom Iya Sering Kesini Berarti Panger Sa Sering Kalo Menginap Gus Dur Dimana Panger Sa Menginap Disini Oh Disini Di kamar Ini Belum Ada Disini Disini Di Madrasa Ya Oh Sebelah Sananya Rumah Rumah Itu Sebelah Sana Ibu Saya Juga Rumah Dekat Masjid Masih Misah Misah Belum Ada Masjid Yang Jadi Satu Belum Masih Misah Dulu Pang Abah Sepuh Ngajar Juga Di Masjid Panggir Iya Tapi Cara Seperti Dengan Orang Orang Sudah Jadi Oh Para Kiyai Para Ulama Ngaji Kitab Keilmuan Kalo Boleh tau Kitab Apa itu Panggir Kitabnya Dari Mulai Kitab Kitab Sejarah 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 Kitab Ilmu Tarekat Ilmu Tarekat Jadi Mubalik Mubalik Wakil-wakil Talkin Itu Abah Sepuh Langsung Yang Ngajar Di Mesjid Iya Dulu Pak Kiyai Gak Boleh Ikut Pengajian Itu Masih Muda Masih Muda Belajar Membaca Belajar Masih Muda Jadi Seneng Ini Apa Namanya Anak-anak Muda Pada Saat Itu Gak Terlalu Seneng Ngaji Iya Pergaulan Pergaulan Kalau Cerita Bareng Abah Anom Ada Yang Menarik Gak Pak Kiyai Sangat Disiplin Sangat Disiplin Itu Bukan Cuman Disiplin Ibadah Pak Kiyai Disiplin Organisasi Disiplin Riyadh Disiplin Riyadh Itu Yang Harus Kita Telah Dhani Masya Allah Gak Gampang Itu Disiplin Cara Ngedidik Disiplin Gimana Itu Abah Anom Itu Ya Seb Jarang Kejauh Menetap Di pesantren Aja Jadi Bisa Kekontrol Semuanya Kalau Abah Anom Itu Sudah Disini Di Sekitar Mesin Dikontrol Sekolah Santri Kampus Semua selalu Dikontrol Sama Abah Nanti Kalau ada Yang Keliru Diluruskan Jadi Sering Dengan 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 Luaran Masih Masih Penjajah Ini Oh Belanda Waktunya Itu Jadi Masih Strengthnya Itu Masih Iya Itu kita Pesantren Pernah Ditembak Tembak Enggak Enggak Pernah Karena Menghadapinya Juga Lembes Oh Punya Taktik Oh Pinter Jenius Kalau yang Serangan DITI Itu Gimana Pak Ya Itu Memang Ada Itu Memang Ada Tapi Persantren Relatif Aman Alhamdulillah Waktu itu Pak Ngerse Sempat Ada Juga Di lingkungan Pondok Kalau sedang Ada Di rumah Itu Situasi Mencekam Takut Atau Seperti Apa Waktu itu Iya Ini Selepas Kepergian Atau Kepulangan Aba Anom Secara Fisik Bagaimana Pandangan Pak Tentang TKN Kedepan TKN Kedepan Itu Kecuali Istilah Istilahnya Sudah Terbuka Jadi Artinya Meluruskannya Itu Melurus Benar Kalau doanya Doa yang Lurus Doa yang Sudah Ditetapkan Ya Harus pegang Teguh Ya Disiplin Disiplin Dan itu Kunci Keberhasilan Penyebaran TKN Di Indonesia Dan di Mancanegara Betul Disiplin Ikhwan Akhwat Mesti Disiplin Pelajaran Yang Sangat Penting Yang Ditinggalkan Oleh Abah Sepuh Dan Abah Anom Jadi Tidak ada Berguru Tidak ada Tidak ada Berguru Bergurau Tidak Buang Waktu Selalu Siaga Waspada Pangersa Ada Pesan Pesan Enggak Buat Ikhwan Akhwat Pesannya Resmi Seperti Tanbi Tanbi Doa Doa Harus Bagaimana Amalia Kalau Ngaji Itu Masih Sifatnya Umum Ngaji Sifatnya Umum Sama Itu Abah Juga Ngajar Ngaji Pak Di Mesjid Ngajar Kitab Kitab-kitab Tasawuf Kalau Pesan Pak Kiyai Pak Kiyai Jen Untuk Ikhwan Ahwat Seperti Apa Untuk Mengamalkan Mengamankan Dan Melestarikan TKN Bagaimana Dari atasnya Bagaimana Dari atasnya Dari atasnya Begitu Begitu Dari atas Harus Disiplin Disiplin Kebawah Insyaallah Ikut Disiplin Insyaallah Tekian Semakin Berkembang Semakin Maju Mohon Doanya Pak Gersa Bismillah Rahman Rahman Rahim Assam Tarih Nga Assam 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 Ya Allah Ya Allah Binnah Inah Abbekani Ani Wa'ilya Sinu Gidin 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 Adaman Hain Atas Sajjini Masih Adaman Nga Suyat Ini Wajun Dibaydu Yung La Fatuh Ad Dani Dikin Dikin Udmatika Ya Allah Abin Ya Abu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan mudah-mudahan sehat panjang umum. Amin. Ya Allah. Amin. Oke Sobat TKN News. Terima kasih banyak sudah menyaksikan dan mendengarkan podcast Tasawuf. Kita jumpa lagi Sabtu mendatang. Jangan lupa download aplikasi TKN News dan dukung channel kami terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.